Hai berikut ini cara mematikan HP infinit tanpa menggunakan tombol power Nah biasa yang kita ketahui untuk mematikan HP infinit itu kita menekan tombol power sekitar beberapa detik ya Nah apabila teman teman tidak bisa menggunakan cara ini mungkin HP kalian rusak tombol powernya ataupun kalian ingin supaya tombol powernya lebih awet teman-teman bisa simak video ini sampai selesai ya biasanya caranya seperti ini kita tekan dan tahan kemudian muncul tampilan ini Nah kali ini kita bisa mematikan HP tanpa harus menekan tombol powernya jadi tombol powernya menjadi lebih awet dan tidak mudah rusak ya Nah caranya bisa menggunakan yang pertama yaitu menu assistant atau menu aksesibilitas Nah di dalam menu aksesibilitas ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan salah satunya yaitu adalah tombol powernya Nah jadi kita tinggal klik aja di menu aksesibilitasnya lalu tinggal klik matikan daya kemudian klik satu kali lagi maka HP kalian akan dimatikan kalian juga bisa merestart HP kalian dengan klik mulai ulang ya Nah itu adalah cara menggunakan menu aksesibilitas ya temen-temen ya jadi menu aksesibilitas ini harus kalian aktifkan terlebih dahulu baru bisa digunakan Nah kalian masuk ke pengaturan kemudian selanjutnya temen-temen silakan klik di bagian fitur spesial ya fitur spesial kemudian kalian gulir ke bawah lalu pilih aksesibilitas Nah selanjutnya pilih menu aksesibilitas kemudian pastikan kalian aktifkan di bagian ini Nah kalian aktifkan lalu klik izinkan lalu klik mengerti Nah maka kita menu aksesibilitasnya sudah diaktifkan ya Nah selanjutnya untuk cara kedua tanpa menggunakan tombol power yaitu bisa mematikan HP dan menghidupkan HP secara otomatis ya Nah kalian masuk ke pengaturan lalu disini pilih bagian sistem lalu pilih Nyalakan atau matikan daya terjadwal dan mulai ulang nah disini teman-teman bisa mematikan HP kalian dengan otomatisnya jadi teman-teman tinggal setel aja waktu yang kalian inginkan Nah disini ada waktu kalian bisa pilih jam berapa Nah contohnya jam 12 jam 1 malam kemudian ini menitnya lalu kita klik Oke kemudian untuk mengulangi bisa diaktifkan setiap hari kalian centang semua atau hari-hari tertentu aja juga bisa ya misalnya hari Senin dan selesai aja lalu kita klik Oke kemudian jangan lupa di checklist di sini Nah selain mematikan daya ya teman-teman juga bisa menghidupkan daya kemudian bisa memulai ulang atau merestart ya kalian bisa atur atau jadwalkan secara otomatis Nah teman-teman bisa menggunakan dua cara untuk mematikan HP tanpa menggunakan tombol ya jadi yang pertama menu aksesibilitas kemudian yang kedua kalian bisa menjadwalkannya secara otomatis Oke teman-teman itu saja informasi kali ini semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya hai 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 hai